Halo guys, David di sini, dan ini adalah Huawei Mate 30 Pro. Saya udah nyoba pake HP ini selama 1 hari, dan saya nyerah. Serius, nggak ada tapi-tapian. HP ini nggak layak buat dipake pengguna mainstream. Bahkan buat yang seneng ngoprek HP pun, saya nggak terlalu rekomenin. Sebelum anda ngecap saya hatersnya Huawei, saya mau kasih tau dulu kalau HP utama saya sampai sekarang masih Huawei P30 Pro. Bukan Samsung, bukan iPhone, bukan Xiaomi, bukan Realme, Oppo, Vivo, tapi Huawei. Soalnya kualitasnya yang keren banget, udah saya jelasin semua di video reviewnya. Di beberapa video pun, saya ada bilang kalau saya pakenya P30 Pro, dan masih rekomen banget sampe sekarang. Jadi kalau anda bilang saya hatersnya Huawei, justru kebalik, saya seneng sama HP Huawei. Tapi kalau ada produk mereka yang nggak like beli kayak Mate 30 Pro, saya juga harus bilang kan, anda udah tau lah masalahnya dimana. Tapi buat yang belum tau, HP ini nggak bisa pake layanan Google. Bukan nggak bisa pake Android ya, karena Mate 30 Pro ini pake Android 10, tapi nggak bisa pake aplikasi Google. Aplikasi yang udah nggak bisa dipisahin dari kegiatan utama saya, kayak Gmail, Google Maps, Google Keep, YouTube, Kalender, Foto, Translate, Google Sheet, Google Docs, Play Games, semuanya modar. Buat yang sering perhatiin review di channel ini, mungkin nyadar, saking pentingnya aplikasi dari Google, saya sampe bikin 1 folder khusus di homescreen biar bisa saya akses dengan cepet. Kita memang masih bisa buka YouTube, Gmail, dan semua layanan Google tadi lewat browser. Bisa pake browser kayak browser bawaan atau Firefox atau Opera. Tapi ayolah kita beli smartphone itu biar kegiatan kita jadi lebih smart lagi kan? Lebih simple, lebih seamless. Integrasinya bagus, bukan pake cara yang ngeribetin kayak pake browser. Pengalaman yang dikasih pun beda banget kalo pake browser. YouTube contohnya. Kalo kita bukanya di browser, video nggak bisa jalan kalo kita mau buka halaman lain. Kayak ngecek channelnya gitu sambil nonton videonya. Nggak bisa. Mau skip atau mundur 10 detik pun pake double tap, nggak bisa. Terus Google Maps, aplikasi yang selalu saya pake walaupun saya udah tau jalannya. Siapa tau ada macet mendadak kan, bisa muter. Di browser ya bisa ngeliat rutenya, rute total gitu, dari sini berapa kilometer, berapa menit. Tapi dia nggak bisa real time ngikutin kita. Kalo mau kayak gitu, buka aplikasinya. Dan di sini nggak bisa. Saya nggak perlu jelasin satu persatu aplikasinya lah. Yang penting anda udah nangkep maksudnya. Sepenting apa peran aplikasi Google buat kegiatan kita. Tapi ternyata, saya kirain udah. Situ doang masalahnya. Nggak bisa pake aplikasi Google. Itu pun udah gede. Tapi ternyata lebih dari itu. Aplikasi yang nggak ada embel-embel Google pun ada yang nggak bisa jalan di HP ini. Kayak saya pas mau mesen GoFood lewat Gojek tuh. Nggak bisa, karena nggak ada Google Mobile Services. Saya terkejut sih lokasinya jadi nggak bisa kebaca. Ada peringatannya juga. Terus pas saya mau pake Grab, saya juga nggak bisa login karena biasanya saya login pake integrasi Gmail, Google. Dan karena HP ini nggak ada lainannya, saya jadi nggak bisa login, jadi nggak bisa dipake. Entah berapa banyak lagi aplikasi yang kasusnya kayak Gojek atau Grab di HP ini. Nggak mungkin saya cobain semuanya kan. Tapi saya rasa bakal ada lagi yang lebih dari itu. Tentu aja ada juga aplikasi yang bisa dijalanin dengan lancar di Mate 30 Pro ini. Kayak IG lancar, terus PUBG Mobile juga lancar. Cuma ya... Udah lah HP ini kayak kehilangan setengah nyawanya gitu. Di internet memang ada beberapa website yang ngasih tutorial biar Mate 30 Pro ini bisa pake aplikasi Google. Itu saya tau. Tapi saya nggak berani coba. Dan saya nggak berani saranin ke anda juga, karena keamanannya sangat nggak jelas. Amit-amit kita bisa pake aplikasi Google, tapi apapun yang kita kerjain di HP bisa disadap orang lain kan nggak seru gitu. Nggak aman, bukan nggak seru. Ya dua-duanya nggak banget deh. Misalnya kita masukin password aplikasi mbanking disadap kan gila. Nggak ada jaminan juga kalau ini bisa kasih solusi permanen. Nanti misalnya Huawei kasih update ke HP ini, dan aplikasi Googlenya jadi nggak bisa dipake lagi ya ribet lagi kan. Saya fokusnya nggak rekomenin solusi. Sementara buat pembelian barang yang harganya belasan juta kayak gini. Semuanya yang ngasih tips buat masukin aplikasi Google pun bilang kalau resiko ditanggung sendiri. Jadi HP ini cocok buat siapa sih? Kenapa Huawei tetep bikin? Ya cuma cocok buat satu tipe orang aja. Cocok buat orang yang tinggalnya di Cina. Karena di Cina sana memang nggak ada layanan Google kan, di-bank oleh pemerintah soalnya. Jadi orang Cina mah udah biasa, dan bisa fokus nikmatin sedapnya hardware Mate 30 Pro ini. Mereka bisa fokus nikmatin desainnya yang beda dari yang lain, baik bagian depan ataupun belakang. Yang ini desainnya saya suka sih, belakangnya keliatan mirip Lumia 1020 ada buletan kamera gede gitu. Jadi keliatan unik dan berani. Bagian depannya juga berani banget. Layarnya melengkung banget sampai tombol powernya kegusur gitu. Dari posisi yang biasanya ada di tengah sisi tengah gini, jadi harus kegeser ke bawah hampir nyentuh bagian belakang. Buat tombol volumenya sendiri malah nggak ada. Kontrolnya pake tapping di sisi kanan atau kiri atas layar. Buat layarnya sendiri bagus banget. Pake panel OLED dengan resolusi 1.1.2 U6 x 2.400px. Dan ini bisa dibilang, kayaknya salah satu layar terbaik yang ada di smartphone. Chipsetnya juga buatan Huawei yang terbaik. Kirin 990. Buat main game, pokoknya nggak usah pusing lah. Apapun bisa lancar. Baterainya juga awet. Selama saya pake seharian, baterainya masih ngisah lebih dari 50% mungkin. Karena saya memang nggak banyak pake kali ya. Soalnya nggak ada apa-apa di sini. Dan soal kamera, tentu aja bisa dibilang yang terbaik. Hardware-nya bagus banget. Ada 40MP lensa wide, ada 40MP lensa ultrawide, 8MP lensa tele, dan 3D TOF. Jadi ada 4 kamera. Kamera depannya punya resolusi 32MP. Buat kualitasnya nggak usah diraguin sih, keliatan kalau hardware-nya punya kualitas tinggi. Terutama kualitas lowlight-nya yang the best sih, ini cakep parah. Pas saya pake buat motret konser Mokka juga, dan saya post hasilnya di IG, semuanya pada komen kalau hasilnya bagus banget. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kualitas video yang sudah dilihat. Kualitas video yang sudah захot. Kenapa di sini? Terimakasih ada kualitas videonya. Kualitas video yang sudah bisa dilihat. kita juga bisa dilihat di dalam ruangan sekarang. Lumayan sadis lah buat kamera hape, agak low-led gitu. Tapi Mate 30 Pro masih bisa abadiin dengan baik. Salud! Kalau buat kamera depannya, videonya kayak gini. Menurut lu gimana? Tapi sempit banget ya. Keliatannya kayak panjang banget gitu. Tapi fokus gua bisa bagus sih. Tanpanya lu kayak ngeblur gitu kalau di tap sini. Baru? Enggak, tetep enggak. Ya tetep enggak fokus, berarti yang di belakang. Oke, ini sekarang ngetes. Kenapa ini? Kok? Langsung halus gini. Wuh! Oke. Huawei Mate 30 Pro juga bisa ngerekam video super slow motion di 7680 fps. Cuma hardware gila yang bisa ngerekam selampet ini. Kesimpulannya udah saya bilang di awal tadi ya, Huawei Mate 30 Pro nggak recommended. Selama ini kalau kita nge-review hape kan, banyaknya ya ngebahas hardware, tapi kali ini kebalik. Banyak kan kita ngebahas softwarenya. Soalnya software itu nggak kalah penting loh kalau nggak bisa dibilang lebih penting dari hardware. Hardware yang nggak bagus bisa bikin hape susah dijual, kayak eh nggak usah dibeli lah hapenya. Tapi software yang nggak bagus bisa bikin merek hape mati. Blackberry, terus Nokia tahun 2000an, terus Windows Phone, itu udah kena semua. Software itu penting banget. Jadi buat kalian yang kerjaannya developer aplikasi atau layanan apapun yang berbasis software, thank you banget buat jasa kalian yang bikin YouTube kami jadi lebih enak. Demikian review gadgetin buat Huawei Mate 30 Pro. Like kalau anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yop. Balik lagi, mungkin P40-P40 entahlah. Ya, ini udah setengah tahun dan gue masih pake. Kemarin mau kesini tapi ya itulah.